Hai hai teman-teman semua welcome to my channel buat kalian yang baru gabung perkenalkan nama aku Henny dan hari ini hari Sabtu kita mau pergi ke Orchid Roots shopping shoppingnya shopping pekakas dapur ya bukan shopping tas atau baju-baju gitu enggak aku mau beli food processor food prosesor ini aku pengennya udah lama banget dan apa aku aku baru mau beli hari ini karena aku nunggu amat the day dan ini sebenarnya maddie present ya maddie di Singapura sudah bulan lalu bulan lima dan sekarang bulan enam kita baru sempat beli karena sibuk banget dan Natasha juga sakit itu hari so ya kita nggak ada waktu mau shopping dan nanti sama cuci mata disana ya karena mallnya itu gede dan nanti sama lihat-lihat saya suka apa kalau harganya cocok saya beli Oke stay tune ini lagu kesukaannya Natasha teman-teman Oh we park at tank Oke kita shopping disini di tank I want to buy coffee later at the tiong baru pakai hari 적이 hahaha tuh neteleste cutting aja sih kita mau beli roti dulu di Pak keri kamar roti saya itu habis Hai rotinya di rumah habis teman-teman gak sempat bikin jadi kita mau beli roti di mario hotel pak keri let's go she like the spinach cheese bread which one happy birthday is it cold? which one do you want? ice we buy the man, aku suka roti yang ini okay daddy buy the spinach bread is the bread yummy? big apple big apple awas awas jatuh this way so teman-teman ini my first shopping aku beli sunscreen sekarang kita lanjut turun ke bawah ke perabotan dapur ke perabotan dapur oh, gak disini what's up? oke teman-teman sekarang kita disini aku pengen oven yang ini loh ini oven dari Perancis ini oven dari Perancis kecil pun harganya mehon ini yang saya ingin iya ini yang saya idam-idam iya food processor yang ini aku suka banget sama brand ini kusinat tapi ya itu mahal-mahal kayak ini ini blender kecil aja 3 juta yang ini mahal-mahal tapi memang quality don't tarik ya don't tarik nanti jatuh ini ovennya kecil banget ini sampai 8 juta lebih ini vacuum bag ini vacuum bag teman-teman ya ini mahal juga 3 juta setengah lebih disini ada plastiknya kalau ada tempat saya pengen beli ini kitchen aid saya suka banget sama kitchen aid dan saya sudah punya mixernya ini gede banget berapanya 12 juta nah yang ini agak kecil agak murah dan warnanya itu cantik-cantik banget ya aku suka yang ini ini very easy to match nah ini ada ya lagi offer ini teman-teman good offer tuh still think it's very expensive ini twilling ya saya suka banget sama brand ini karena gak perlu ngasah nah aku pengen ini teman-teman gak punya yang gede buat shopping-shopping gitu wah so expensive hampir 4 juta tapi dia memang bagus banget ya ini naiknya nah I like this one nah aku juga pengen ini ini berapa wow so expensive very expensive nah ini teman-teman ini pansi sultan kesukaan saya ya saya koleksi banyak ini lihat itu satu ompreng 10 juta ya kalau gak over oke dan aku mau beli botol air oh beautiful the white one is beautiful that's the red one let's go home let's go home are you helping daddy oke teman-teman sekarang saya sudah di rumah dan saya mau unboxing belanjaan saya tadi oke yang kita buka yang ini dulu ya oke ini aku beli botol air botol airnya beli dua nah yang ini brandnya dari brand Lee Cruze ini aku sering unboxing ada dua video unboxing pansi sultan dari Lee Cruze oke kita langsung buka nah yang satu warna pink terus kita buka yang satunya yang satu warna putih ini aku beli dua karena yang satu buat present dan yang satu buat saya sendiri ya dan ini tadi lagi diskaun dari harga 79 tinggal 59 dolar jadi dari harga 800 tinggal 600 ribu why ini memang agak mahal teman-teman ya brand Lee Cruze tapi quality-nya itu bagus aku punya banyak pancinya panci sultan aku punya berapa ya kalau gak salah 7 ini nanti yang satu buat temanku yang satu buat saya sendiri karena saya gak punya botol air yang proper gitu dan ini gak terlalu gede ya kalau dibawa keluar kayak ditaruh di strolenya Natasha gitu terus dia itu gak berat ya dan dalamnya itu kayak gini aluminium jadi bisa bikin airnya awet dingin gitu mungkin bisa buat naruh susunya Natasha juga ya jadi ya brand ini memang agak mahal tapi quality-nya itu memang bagus saya suka nah terus ini dalamnya ada apa ada petunjuknya ada beberapa bahasa cara nyucinya cara bersihnya care book-nya lah ya oke kita kembali in kita sisihkan dulu dan next aku beli ini dari brand apa ini kale ya gak tau dari mana ini kalau gak salah dari US ya dan aku cuma beli ini ini reseednya ini adalah sunscreen teman-teman atau sunblock buat saya ini tadi harganya berapa ya cuma kecil gini cuma 30 mili nah ini lebih murah dari SG2 teman-teman ya karena SG2 sekarang harganya naik semakin hari semakin mahal jadi untuk sunscreennya aku ganti yang apa yang brand ini yang kale tapi dia oke sih enggak apa bagus juga sih SG2 memang very good tapi harganya juga very good so aku mau nyoba ini dan ini beli roti rotinya Natasha dia itu suka banget makan roti dibeli dari apa Marriott Pakeri ya ini tadi segini 9 dolar lebih ya nah kalau roti di Pakeri itu mahal teman-teman ya makanya saya sering baking sendiri karena juga lebih fresh jadi setiap hari kalau ada waktu saya sering bikin roti oke ini disisihkan dulu sekarang kita buka yang gede yang food processor tadi oke i'm so excited ambil kunting dulu nah ini teman-teman food processor yang aku idam-idamin sudah lama ya saya pengennya dan akhirnya saya keturutan hari ini oke sekarang kita langsung buka ya ini gede banget gak tahu nanti mau disimpan dimana ya karena karena drawer ku itu sudah penuh sama barang-barang teman-teman oke kesini biar kelihatan can you help me please i cannot leave it out the box is too big lift the oh i think we have to do it differently oh oh yeah okay we have to push it out like that oh so heavy hello yes please thank you i'm so excited finally susah banget ini alright i think i need your help again nah teman-teman ini ada bukunya petunjuknya ya cara apa menu manual cara menggunakannya cara membersihkannya seperti biasa lah ya terus ada beberapa bahasa disitu dan ini ada buku resepnya nanti kita coba bareng-bareng ya kalau sempat teman-teman ya saya akan videoin tuh enak-enak tadi saya sudah cek positif oh ini ada apa spatula spatula buat apa ya buat waktu blender itu mungkin ya to scrap the food maybe scrap not scrap scrap oke dan ini ada brushnya buat bersihin yang lubang yang kecil-kecil gitu oke let's open selamat menikmati oke teman-teman oh my god so big wow gede banget teman-teman ini gak tau mau disimpan dimana ya wow oke kita buka yang ini dulu nah ini tadi 13 cup teman-teman ya ini bisa muat 13 cup dan ini berapa mili ya 300 mili jadi lumayan gede ya ini apa blendernya ini food processornya what's that oke nah nah ini ini badannya what is the wire oke oke nah terus ini oke kita sisihkan gini ya biar gampang nah ini ini di connect ke sini ini gampang banget connectnya tinggal kerak gitu nah terus ini bisa dibuka gini nah ini ada dua ininya bowlnya ya yang satu gede yang satu kecil yang ini buat kayak blender bumbu-bumbu gitu mungkin ya terus yang ini buat kayak bikin bakso atau bikin apa bikin roti gitu oke kita kembali dan ini dari mana ya dari France juga jadi aku tuh suka banget sama bekakas yang dari Perancis karena mereka itu punya good quality dan juga makanannya saya juga big fannya makanan orang Perancis karena enak-enak gitu loh mereka pintar masak oke next yang ini dulu oke this really big nah ini blade-nya atau pisaunya gitu how to open oh ternyata dia itu ada kuncinya disini bisa dikunci ya jadi bagus nih atasnya gak bisa buka-buka nanti ini ada open and lock sekarang kita buka oh oh ada ini disini juga di lem isolasi there you go nah ini ada plate-nya eh plate-plate-nya atau pisaunya teman-teman ya nah yang ini buat slice kayak motong-motong zucchini gitu yang apa kalau mau yang panjang-panjang gitu kayak wortel macam-macam sayur lah ya oke kembaliin biar kelihatan baru terus nah ini buat buat apa kayak buat chopping gitu buat apa sih buat slice juga tapi kayak yang dipotong kayak panjang-panjang gitu loh kayak kore api gitu kayak seperti wortel gitu kalau bikin bakwan ya nanti gampang tinggal apa dipakai ini nanti nah terus ini ada apa apa pisaunya yang gede terus ini yang ini tadi stainless pisaunya ini stainless ya terus yang ini plastik nah oh salah oh bener gini gak tadi oh begini oke nah ini ada plate-nya yang kecil oke itu saja yang ini kita taruh sini dulu oke ini apa lagi ya nah ini tutupnya ternyata tutupnya ada dua terus ini juga gak tahu ditaruh dimana nanti saya harus belajar ini ya dan terus ini yang terakhir nah ini juga apa ini juga blade ya teman-teman si pisau juga ini jadi gak tahu nanti macam dipakai apa aja saya gak tahu tapi banyak banget ini fungsinya ya si ini ada kayak apa ya kayak brush-nya gitu i don't know what this work alright nah yang ini kayak gini gak tahu buat apa nanti saya lihat di youtube cara bikinnya oke nah ini juga buat chopping ya nah terus ini ada pisaunya lagi gak tahu buat apa ini ya banyak banget pisaunya saya pun belum pakai sudah bingung teman-teman ya karena terlalu banyak equipmentnya oke let's see nanti saya harus lihat di youtube sama baca bukunya oke sekarang aku kemas-kemas dulu ini jadi saya kalau beli barang itu selalunya yang proper sekalian gitu ya walaupun agak mahal yang penting good quality dan bisa dipakai bertahun-tahun kalau bisa sampai puluhan tahun jadi biar gak apa gak gak beli-beli terus gitu loh dan ini brand ini yang food processor ini dari Perancis ini namanya kusinat ya tadi harganya dari 800 dolar lebih tinggal berapa 6 6 7 kalau seingat saya ya so nanti ini aku bakalan have a lot of fun sama food processor dan apa saya mau bikin bakso nanti bakso malang karena saya berasal dari malang dan saya itu kangen banget pengen makan makan bakso malang yang apa yang 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 autentik gitu loh tapi disini tuh susah dicari ya yang komplit ada gorengannya ada mie-nya mie mie yang apa mie buat bakso yang di malang itu lain dari sini dari disini teman-teman ya dan nanti aku bakalan bikin banyak resep dari ini dari food processor ini dan ini aku pengennya itu udah lama banget sudah kayak dari tahun lalu saya mengidamin pengen ini ya tapi saya nunggu mother day dan mother day nya di Singapura itu sudah bulan kemarin sebenarnya cuman aku baru beli hari ini karena kita gak sempat ke mall nah bisa di order online sih tapi kalau barang-barang kayak gini saya lebih suka melihat sendiri dan memegang barangnya gitu loh jadi menurut saya itu lebih apa ya lebih sek gitu loh dan oke dan ini gede banget terus banyak banget peralatannya banyak apa equipmentnya saya sampai bingung ini ditaruh dimana dan dimana cara pakainya saya harus baca bukunya kalau males baca buku tinggal lihat aja di youtube ya saya lihat banyak banget orang yang apa pakai brand ini so ya I'm very happy thank you for the present love you more gitu teman-teman kalau dikasih jadi biar sering-sering dikasih sama suami ya kan so anyway thank you for watching terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mampir ke channel saya please subscribe kalau kalian suka channel ini dan sampai ketemu di next vlog bye